Assalamualaikum, hai semua kali ini saya mau membuat resep sambal ijo khas padang ini tuh enak banget, bikinnya mudah bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe, like dan komen ya terima kasih disini saya sudah siapkan bahan-bahannya tentunya ada cabai hijau keriting ya dan disini saya juga sudah panaskan atau didihkan air untuk merebus si cabai hijaunya takaran airnya dikira-kira aja ya teman-teman disini saya menyesuaikan dengan cabai yang saya gunakan disini juga ada bawang merah, bawang putih dan ada beberapa cabai rawit supaya agak pedas selanjutnya disini saya menggunakan tomat hijau ini jangan sampai ketinggalan ini wajib ya teman-teman tomat hijaunya ini saya potong-potong sambal hijau khas padang ini saya tuh suka banget ya jika lagi beli nasi padang pasti minta tambah sambalnya dan disini cabainya sudah mulai layu bisa kita masukkan tomat hijau yang sudah dipotong-potong sebelumnya sudah dicuci bersih ya teman-teman disini kita masak sampai benar-benar matang kita tutup aja disini masak hingga mendidih dan matang kurang lebih 15-20 menit dan ini kita lihat sudah matang ya teman-teman warnanya juga sudah beda sudah layu jika sudah matang matikan kompornya lalu tiriskan disini saya mau menggunakan lumpang kecil atau lumpang mini untuk menumbuknya karena cobek saya itu kecil jadi gak muat jadi saya alihkan ke lumpang mini nanti saya tumbuk semuanya sudah ditiriskan airnya dibuang ini kita masukkan cabai, bawang merah, bawang putih lalu tomat hijaunya selanjutnya kita tumbuk-tumbuk kasar disini tumbuknya pelan-pelan aja ya teman-teman karena cabainya itu sudah benar-benar lunak jadi mudah untuk dihancurkan dan ini dia teksturnya sudah bagus ya sudah cantik selanjutnya selanjutnya disini saya panaskan sedikit minyak minyak sayur secukupnya lalu masukkan tumbukkan cabai hijau yang tadi kita masukkan disini kita masak ya teman-teman disini disini juga saya menambahkan sedikit air dan menambahkan sedikit minyak lagi agar teksturnya tidak terlalu kering jika cabainya sudah matang dengan minyak bisa masukkan pelengkap lainnya seperti penyedap rasa dan sedikit garam jika yang mau bisa ditambahkan sedikit gula pasir disini kita masak kita aduk sampai semua merata disini sambal hijaunya sudah matang dan mau saya angkat jangan lupa dikoreksi rasa sebelum diangkat resep sambal hijau padangnya sudah jadi ini rasanya enak tadi sudah diicip-icip ya rasanya sudah mantep banget ini tuh wajib dirikuk di rumah sambal hijau padang ini cocok ditambahkan dengan lau seperti ikan atau ayam bakar ini lebih enak disini saya mau makan dengan ikan goreng dengan sambalnya juga disini tuh enak banget rasanya teman-teman disini saya mau makan dulu ya terima kasih banyak semoga bermanfaat resepnya wassalamualaikum dikorea 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 Terima kasih.